Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sajina muhammad wa ala alihi sajina muhammad Jumpa lagi di channel aku, Nafsi Tutorial Mohon maaf sebelumnya aku baru upload video lagi Aku baru pulang mudik Dan ini malam hari Mohon maaf kalau pencahayaannya kurang perang Nah di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari subscriber aku Bagaimana caranya edit suara agar suara lebih jernih seperti di ruang studio Nah aku punya channel youtube Jikir dan Solawat Kontennya seputar Jikir dan Solawat Mohon dukungannya di channel youtube aku Jikir dan Solawat Nah biasanya aku membuat konten solawatan Dengan merekam suara sendiri tanpa musik Dengan menggunakan aplikasi KineMaster Bagaimana cara membuatnya Simak terus videonya sampai selesai Dan bagi sahabat semuanya yang belum subscribe channel aku Mohon dukungannya dengan cara like Subscribe, komen, share apabila video-video aku bermanfaat Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya Agar sahabat semuanya dapat notifikasi di setiap video dari aku Kita belajar bersama-bersama Nafsi Tutorial Terima kasih Oke lanjut lagi Disini aku menggunakan aplikasi KineMaster Bagi sahabat semuanya yang belum download aplikasinya Bisa langsung download aja di Playstore Dan bagi yang sudah kita langsung buka aja Nah ini tampilan aplikasi KineMaster Kita langsung klik tanda plus Kemudian pilih aspek rasio sesuai dengan video teman-teman Nah disini aku mau mencontohkan Membuat video short Agar durasi tutorialnya enggak kepanjangan ya teman-teman Karena video short itu Durasinya tidak boleh lebih dari 1 menit Dan dalam bentuk vertikal Nah disini aku pilih 9 per 16 Kemudian kita pilih video yang mau kita edit Nah disini aku sudah menyiapkan Untuk videonya Ini sudah aku download dari browser Kemudian Kita klik video Kita cek dulu untuk volume-nya Volume-nya 0% Karena disini kita mau rekam ulang ya Mau dubbing suaranya Jadi kita kecilkan sampai 0% Kemudian klik videonya Kemudian karena ini durasinya terlalu pendek Kita klik titik 3 yang ada di sebelah kiri Kemudian kita duplikat Sampai durasinya kurang dari 1 menit Duplikat Oke Kemudian Disini aku mau menambahkan Teks Pilih lapisan Kemudian Teks Nah disini aku mau membuat Video short Solawat Ashkil Aku sudah menyiapkan Untuk teks Solawat Ashkilnya Jadi nanti langsung aku salin aja Nah kalau teman-teman mau Langsung ketik Bisa langsung ketik aja Di kinemasternya Nah sementara ini Aku sudah menyiapkan Teks Solawat Ashkilnya Jadi sekarang Kita tinggal salin aja Teksnya Kemudian Balik lagi Ke aplikasi kinemaster Tinggal Tekan Kemudian Tempel Nah ini Teksnya sudah ada Kemudian Aku mau atur dulu Untuk warnanya Aku pilih yang warna kuning Kemudian Untuk teksnya Aku pilih Fontnya yang Roboto Medium Kemudian Aku terangkan dulu Kemudian Aku kasih latar Biar Kelihatan ya teman-teman Nah ini Sesuai dengan Keinginan teman-teman ya Untuk Jenis hurufnya Kemudian Kita Tarik ke sebelah kanan Sesuai dengan Kebutuhan Nah ini Durasinya Lebih dari 1 menit ya Nanti kita Tinggal potong aja Oke Kemudian Kita balik lagi Ke awal Klik tanda panah Yang ada di bawah Sebelah kiri Nah disini Kita mau Merekam suara Klik 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 suara selamat menikmati selamat menikmati Allahumma sali ala sayyidina Muhammad nah itu suara asli ya teman-teman sekarang kita mau edit suaranya seperti di ruang studio kita klik suaranya kemudian kita klik berkumandang kemudian kita pilih kita pilih ruang studio kemudian kita pilih lagi yang di tengah ya teman-teman klik kita pilih untuk penguat bas kemudian kita coba putar Allahumma sali ala sayyidina Muhammad nah seperti itu kalau kita mau ubah suara kita seperti di ruang konser kita tinggal klik lagi di bagian rekaman kemudian kita pilih berkumandang kita coba klik ruang konser kemudian kita coba putar lagi teman-teman bisa dengarkan perbedaannya setelah kita edit Allahumma sali ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bi zalimin nah seperti itu ya teman-teman disini juga teman-teman bisa merubah suaranya beberapa macam ya nah seperti di kamar mandi katedral di gua kemudian gereja ruang gemar ruang penundaan musim semi studio disini teman-teman bisa merubahnya sesuai dengan keinginan teman-teman nah seperti itu ya teman-teman oke sahabat semuanya itulah tutorial dari aku semoga tutorial kali ini bermanfaat jangan lupa like, subscribe, share, komen dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar sahabat semuanya dapat notifikasi di setiap video dari aku aku ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati